Ya, pertama-tama yang kami lakukan, kita setuju Bapak Gubernur, Bapak Wakil Tuntur, Bapak Sekretaris daerah, yang pertama adalah kita koordinasi politik ini di dalam evakuasi korban. Utamanya di dalam daerah kantor gubernur yang sementara sekarang ini masih kita evakuasi korban yang masih tinggal di dalam seorang. Itu yang kita lakukan sekarang. Yang kedua, kami laporkan bahwa korban jiwa dari dua kabupaten Yayu Majene dengan memuju, kalau laporan dan setelah pelaksana BPJ Kabupaten Majene melaporkan bahwa sampai saat ini meninggal di lapang orang. Kemudian kerugian atau rusak berat dengan tiga rasu rumah. Kemudian pengungsi sekitar seorang yang terdiri, masyarakat pantai, pengungsi di daerah pergunungan. Sehingga atas perintah Pak Sekretaris daerah tadi malam, kami diperintahkan untuk mengirim pasukan. Sehingga kemudian ini tenda pospor pengungsi di atas gunung. Sehingga tadi malam, kita atas perintah Sekretaris daerah, Senakul Ketala BPJ, memberikan perintah kepada saya untuk cepat mengantisipasi kondisi Majene. Sehingga teman-teman dari tim Rasiswa dan BPD Polriten ini bekerjasama dengan operasi perubahan. Yang kedua, di kota Kabupaten Mamuju sendiri, atas laporan kepala BPJ Kabupaten Mamuju, yaitu meninggal di lapang orang. Di lapang orang meninggal dan tadi baru terakhir kita evakuasi bersama dengan dan rem bersama dengan PI 4G di lapangan di daerah kota Kabupaten Mamuju sendiri yang sangat terpapar oleh ruko yang dia tinggali. Kemudian rumah yang terpapar yang betul-betul terasa dengan tanah adalah 10. Kemudian rusak berat 20 dan kemudian ringan 100. Dan sekarang pengungsi di daerah Mamuju ini tersebar di daerah yang pertama di depan rujak Mabak Gubernur, yang berapa masyarakat. Yang kedua adalah terdiri dari di tempat di Bukit Payang, kemudian di CC. Jadi terpesar pengungsi ini terasa karena banyaknya perusahaan buat terjadi tsunami. Tapi kerjakan setidak dengan TNI Polri memberikan pemahaman kepada masyarakat agar siap-siap dan mengantisipasi. Ini yang sudah akan dilakukan bersama dengan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat, bersama Perko Pindah, bersama TNI Polri, masyarakat, dan toko masyarakat dan toko ramah. Terima kasih itulah pemerintah dari Provinsi Sulawesi Barat terlaku kepala pelaksanaan DPD Provinsi Sulawesi Barat. Pak Darno, kantor gubernur ini kan rusak. Anda juga, kami boleh mengetahui koordinasi dengan gubernur, Gubernur Sulawesi Barat, Anda tahu bagaimana kondisinya saat ini? Gubernur sekarang sama-sama di Rujak BKW, sementara dengan Pak Kapolda, dengan Pak Kanrim. Dan saya menaporkan bahwa kondisi kantor gubernur rusak terat, dan kemudian terletak di belakang, memang kondisinya memang harus memperhatikan. Dan sampai saat ini, masih kita melakukan pencarian evakuasi korban dengan menggunakan eskapator empat burah. Kerjasama dengan TNI Polri di lapangan. Begitu, Mbak. Jadi, Pak Darno, Anda, Kepala BPB Desolusi Barat, kemudian juga Pak Gubernur, dan juga Pak Danrem, saat ini sedang bersama, sedang rapat? Ya, sedang membahas dirujak untuk bagaimana program-program kerja dalam evakuasi dan tindakan ke depan. Evakuasi. Kalau Tandi, Anda tadi sempat mengatakan soal tenda pengungsian di atas gunung, yang kami dapatkan informasi dari BMKG, sebenarnya tidak semua wilayah di gunung ini jadi lokasi yang aman. Yang kemudian termasuk... Ya, makanya ini kan karena masyarakat memiliki ratas panik, dan kami tidak punya kemampuan melawan mereka. Tapi kita tetap himbau bahwa kita cari ketinggian yang tidak berkonsesif, bukan bicara lain seperti itu. Jadi, kita berikan pemahaman di dalam itu. Jadi, kita sudah berikan pemahaman kepada masyarakat. Kalau memang saudara atau masyarakat ingin mengungsi, coba hidup dari daerah-daerah yang selamat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!